Oke kita bahas soal quantitatif dari T.O. Sains ini kedua Jadi disini soal satunya Jika jari-jari lingkaran dari yang terkecil hingga yang terbesar berturut-turut adalah 1 cm, 2 cm, 3 cm, dan 4 cm Maka perbandingan luas yang tidak diarsir dengan yang diarsir adalah Oke kita cari dulu nih keempat-empatnya luas dari lingkaran yang ada di gambar ya Jadi yang paling kecil itu luasnya ya rumus luas lingkaran dulu ya Vr kuadrat Yang paling kecil adalah V1 kuadrat Itu sama dengan berapa? V jadinya ya Terus V2 kuadrat adalah 4V Terus dilanjut V3 kuadrat jadinya 9V 9P, sorry Dan V4 kuadrat jadinya adalah 16P Nah kalau kita lihat nih bagian yang diarsir ini gak full ya Jadi sebenarnya bagian diarsir ini adalah lingkaran yang 2 cm dan yang 4 cm Tapi yang diarsirnya gak full 2 cm sama 4 cm-nya Nah yang diarsir itu cuma Di luar dari lingkaran yang 1 cm dan 3 cm-nya Artinya kita cari yang diarsir, artinya luas arsir nanti Itu akan menghasilkan Yang pertama dulu, lingkaran 2-nya Lingkaran 2-nya artinya 4P, dikurangi lingkaran yang 1 cm-nya ya Dikurangi P Adalah 3P Nah itu luar dari 1, terus yang gede Yang lagi 1 Luas arsir yang lagi 1 Ini kita namain yang kecil ya K aja ya Luas arsir yang besar Ini adalah 16P Dikurangi yang lingkaran 3 cm Lingkaran 3 cm artinya 9P 16 kurangi 9 7P 7P Artinya luas arsir total Adalah 3 tambah 7 10P ya Nah sekarang kita cari yang tidak diarsir Yang tidak diarsirnya adalah Lingkaran yang 1 cm Dan lingkaran yang 3 cm Tapi dikurangi sama lingkaran yang 2 cm Artinya Luas yang tidak diarsir Tidak diarsir Tidak diarsir Arsir ya Arsir itu adalah Lingkaran 1 cm Berarti P Ditambah dengan Yang 3 cm Dikurangi lingkaran 2 cm Artinya 9P Dikurangi 4P Hasilnya adalah Ini 1 tambah 9 10 kurangi 4 6P Oke kita dapat deh Perbandingan yang tidak diarsir Dengan yang diarsir Artinya L tidak arsir Berbanding dengan L arsir Adalah 6P Berbanding 10P P P Yang kita bisa coret 6 sama 10 sama-sama bagi 2 ya 3 Berbanding 5 Dapet deh Oke lanjut Sampai jumpa di video selanjutnya